Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Fallout Channel. Saat ini saya akan membuat tutorial laptop untuk konek internet, tapi tidak bisa untuk browsing. Sini saya akan tunjukkan, kalau laptop ini, laptop saya, statusnya connect, connected, tetapi tidak bisa untuk dipakai. Browsing. Ya, kita lihat itu. Ya, padahal statusnya dalam keadaan connect, tetapi ada browsing. Penyebabnya ini biasanya terjadi, salah satunya, banyak macam ya teman-teman ya, tapi salah satunya kemungkinan dari, kita klik, pojok ini yang gambar internet, kita klik. C-Adapter. Biasanya kalau laptop ini, kita bisa bawa ke tempat kantor. Kita suka ubah atau ada yang berubah untuk koneksi jaringan di tempat kerja, atau sebelumnya mungkin kita pernah ubah-ubah. Nah, ternyata sini ada IP-nya. Kita belum ubah ke optik. Obtain DHCP. Obtain, kita klik saja ininya. Oke. Obtain DNS juga. Oke. Oke. Kita klik kanan refresh. Kita close. Kita lihat koneksinya. Connect. Statusnya connect. Kalau kita lihat statusnya ini, kita balik lagi ke yang tadi ya. Kita... Kita ngadapter lagi. Kita lihat status ininya. Kita properties. Kita lihat statusnya. Detail. Nah, ini dapat IP address DHCP ya. Otomatis. Sebelumnya kita isi. Karena sebelumnya kita isi. Sekarang kita coba... Browsing. Kita langsung aja di sini udah ada YouTube ya. Nah, sih itu dia bisa de-mah-mah. Eh. Saya sudah lalui su. Ibu. Eh. Eh. hai 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 oke demikian tutorial singkat dari saya mengenai hai 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 internet connect tapi tidak bisa Hai browsing atau bis tidak bisa game online atau Hai pengerjakan email atau yang lainnya di Hai terima kasih banyak menonton video dari saya Hai jangan lupa untuk like and subscribe Hai semoga bermanfaat Hai terima kasih hai 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 hai